Intro Dalam sehari, 24 orang warga Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terpapar COVID-19 Dua diantaranya berstatus pegawai negeri sipil di lingkungan setda setempat Jumlah tersebut menambah daftar panjang warga yang terpapar COVID-19 di Kota Cantik atau Kota Pasir Palangkaraya Hingga 17 Desember menjadi 1.753 orang Sehubungan ditemukannya dua PNS di lingkungan setda setempat yang terpapar COVID-19 Tim Satgas melakukan sterilisasi dan penyemprotan cairan disinfektan di lingkungan kantor setda Sedangkan sebagian pegawai diminta sementara waktu bekerja dari rumah secara daring Ketua Harian Satgas COVID-19 Palangkaraya, Emya Briyani mengatakan Riwayat kedua PNS yang terpapar karena menjaga keluarganya yang positif COVID-19 di ruang isolasi Seorang lagi terpapar usai bepergian ke luar kota dengan gejala batuk dan demam Hingga saat ini keduanya menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Dori Silvanus, Palangkaraya Jadi untuk kasus di sekretariat daerah kota Palangkaraya saat ini Sebenarnya yang positif COVID itu ada dua orang Satu orang terkena karena dia menjaga ibunya di ruang isolasi Karena ibunya positif, otomatis dia pun positif Dan ini memang yang bersangkutan tidak pernah turun kantor selama ini Dan yang kedua itu mungkin karena kesibukannya ada pergi keluar kota Dan juga mungkin pada saat itu terlalu capek daya tahan tubuhnya menurun Sehingga pada saat sakit kena flu, batuk pidak dan sebagainya dan demam Ternyata setelah kita lakukan running dan tes PCR dan swab Itu yang bersangkutan positif Dengan adanya kasus positif yang dua orang ini tadi Maka kita melalui pimpinan kita Bapak Oli Kota Palangkaraya, Pak Irit Naparin dan Bu Sekda Itu melakukan lockdown terhadap Sekda dan juga WFH Jadi memang masih ada pegawai yang bekerja di Sekda cuma terbatas Sehingga kita berharap bahwa yang kena COVID itu cukup dua orang tersebut Tanpa menjadi transmisi lokal kepada pegawai-pegawai lainnya Sementara itu pihak Sekretariat Daerah Palangkaraya Melayangkan surat permohonan tes PCR ke RSUD Dr. Doris Silvanus Terhadap beberapa pegawainya yang memiliki kontak erat Dengan kedua pegawai yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben, Banuapos TV melaporkan